Intro Halo, apa kabar? Kita ngobrol di akhir pekan bersama dengan Bung Roki Gerung Sedikit kontemplatif, tapi juga kita Tapi tidak bisa kita hindarkan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ya Bung Roki Karena kendali kita ini sekarang masuk ke hari libur, hari Sabtu dan Ahad ini Tapi para hakim di Mahkamah Konstitusi itu katanya tetap melanjutkan Dia mereka sidangnya maraton, rapat permusaratan hakim gitu disebutnya Dan dipastikan, mereka memastikan bahwa putusan akan dibacakan pada hari Senin nanti Dan juga tidak akan ada deadlock walaupun ada 8 orang saja, bukan ganjil seperti biasanya Tapi yang menarik, Pak Prabowo ternyata sudah bukan hanya melarang kemarin untuk hadir di acara Unjuk Rasa kemarin Tapi juga nanti tanggal hari Senin itu katanya silahkan untuk jangan datang ke Mahkamah Konstitusi Kemudian lebih baik bikin nobar di rumah masing-masing atau nobar di tempat-tempat tertentu Orang jadi bertanya-tanya, ini pede atau nyimpan strategi apa ya Pak Prabowo? Itu pilihan yang bijak di dalam keadaan yang sering kita sebut uncertainty, ketidakpastian Segala hal bisa dimanfaatkan Sangat mungkin juga Pak Prabowo mengerti bahwa Ada saja elemen-elemen yang sengaja disusulkan oleh The Fourth Estate Kita pakai selain itu saja Koloni kelima Koloni keempat Yang berupaya untuk dapat momentum atau memutar balik momentum Jadi saya kira karena kemampuan antisipasi Pak Prabowo Dia pasti akan minta supaya jangan Sebab kalau dia tidak larang itu artinya terbuka kemungkinan yang tidak bisa dia kontrol Kan itu saja dasar Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi juga ingin supaya mereka kontemplasi Jangan ada gangguan Jadi kelihatannya masuk akal yang diputuskan oleh Pak Jokowi dan bijak Pak Prabowo dikenalkan oleh Jokowi Padahal sebetulnya sudah tidak lagi Jadi poin-poin intinya adalah Biarkan ada conditioning Yang memungkinkan Pak Hakim-Hakim ini Merenungkan nasib bangsa ini Dari perspektif kedudukan dia sebagai Hakim Konstitusi Itu saja sebetulnya Nah merenungkan itu tentu Mempertimbangkan banyak hal Bukan sekedar hukum positif Tapi terutama adalah hukum yang kita sebut sebagai Norma-norma sosial, norma-norma etika Yang bahkan mengendalikan hukum positif Jadi lain kalau itu soal pidana Ini soal konstitusi Nasib bangsa jadi permenungan terakhir para Hakim ini Kalau pidana ya oke itu hard fact-nya apa Tapi ini kan justru software demokrasi yang terganggu Nah software itu bukan data kuantitatif Tetapi itu adalah soal yang kita sebut Ethically proven Lalu dimensi moral disitu Dan terakhir adalah hitungan global Karena ini akan jadi Acuan juga dari investor internasional Proksi-proksi politik disekitar Apa namanya di lautan pasifik Apa sebut Bisa sebut Ya Politik pasifik lah Politik negara pasifik Yang melihat Indonesia Kalau Indonesia tumbuh sebagai Negara demokratis Dengan kasus pemilu kemarin Maka dimungkinkan Indonesia menjadi semacam Ruang Di ruang Saya jadikan istilah Ruang yang paling moderat Ruang yang paling moderat Di Asia Pasifik Untuk Mencegah Peran dunia ketiga Jadi itu sebetulnya Masalah kita Bukan sekedar Jumlah suara yang dipalsukan Tapi juga Kualitas demokrasi Yang memungkinkan Indonesia Tampil ke dalam Fora internasional Sebagai negara yang Damai Demokratis Dan mampu untuk Mencegah Atau paling gak Jadi pusat perhatian baru Selain apa yang sedang panas Di Eropa Memang benar Indonesia ini Bagaimanapun juga Kan sekarang ini Kita disebut sebagai Negara demokrasi terbesar Di dunia Dan kemudian Negara dengan penduduk Muslim terbesar juga Ya betul Yang dibilang Bahwa disebut Compatible dengan demokrasi Gitu kan disebutnya Tapi kan bayang-bayang Semacam itu Berantangan semua Ini gara-gara Cawai-cawainya Jokowi Dan ini Sebenarnya Mahkamah Konstitusi Bisa Mengembalikan itu semua Sesungguhnya Ini momentum Yang disediakan oleh Sejarah Kalau Kalau kita pakai Dalil-dalil Teologi Ini sudah jadi Sunatulah Bahwa Indonesia Diuji justru Ketika dunia Sedang mengalami Turbulensi Dalam soal nilai Ideologi Rasism Segala macam Jadi kalau Indonesia Bisa pulih sebagai Negara demokrasi Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Diperlihatkan pada dunia Indonesia Peradabannya Jauh lebih tinggi Dari mereka yang sedang Adu kuat Di Timur Tengah Dengan mereka yang sedang Adu kuat Di Selat Taiwan Dengan mereka yang sedang Adu kuat Di Ukraina Kan itu intinya Jadi momentum Untuk mengembalikan Ide demokrasi Ide perdamaian Ide solidaritas Ide internasionalisme Bahkan yang pernah Di ucapkan oleh Bung Karno Itu akan membuat Indonesia Kembali menjadi Pusat Seperadaban Politik baru Di Asia Pasifik Nah itu Model baik Bagi Pak Prabowo Untuk menyusun kabinetnya Jadi ide-ide ini Yang sering kita sebut Kumpulan pikiran Akal sehat Ini harusnya Dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi Oleh akhir makin itu Oke mari kita Bayangkan ya Bung Roky Bagaimana Posisi Indonesia itu Dengan kemungkinan Kan kita tentu Buka dua kemungkinan Kemungkinan pertama Gugatan dari Pasol 01 dan 03 Itu ditolak Artinya itu kemudian Rezim Jokowi Itu akan berkuasa Di Indonesia Dan Jokowi Mungkin terus Cawai-cawai gitu Kemungkinan kedua Ya itu Ditolak Tapi mungkin Saya tidak membayangkan Itu diterima Sepenuhnya Begitu ya Gugatan itu Saya kira dikabulkan Sebagian gitu Dalam istilahnya Oleh pengadilan Selalu seperti itu Nah seperti apa Kira-kira yang Kita bisa bayangkan Kondisi Indonesia Dan dampaknya Saya kirakan Bagaimanapun juga Indonesia negara Yang kita sebut Sebagai negara besar Di kawasan Asia Tenggara ini Dengan posisi semacam itu Ini Ini yang jadi pertaruhan Dikabulkan sebagian Pasti itu Tidak mungkin Diterima sepenuhnya Tetapi Yang sebagian itu Mustinya lebih besar Dari yang tidak Oke Jadi seandainya Terdapat Pesan publik Bahwa mahkamah konstitusi Sebetulnya Walaupun sebagian Tetapi itu adalah Pilihan yang kualitatif Nah itu akan Memunculkan Dimensi baru Dalam cara Dunia memandang Indonesia Juga dimensi baru Di dalam cara Masyarakat sipil Indonesia Menghargai Proses politik ke depan Jadi ini Tentu ada soal Formulasi Tetapi bahwa Akan ada satu Sebut aja tadi Keputusan yang Berimbang Itu pasti terjadi Jadi gak mungkin Ditolak sepenuhnya Itu udah pasti Tidak ada Acara di situ tuh Ditolak artinya Mengumpankan Mengumpankan Bangsa ini Pada pertengkaran politik Yang akan lama Lama Paling gak 10 bulan ke depan Lalu ditambah Dengan 5 tahun Ke depan Jadi makam Institusi Mesti memikirkan Itu tuh Kualifikasi Dari diterima Sebagian itu Apa Harusnya memenangkan Tuntutan Tuntutan Amicus Korea Kan itu dasarnya Jadi Sekali lagi Kita ada Dalam satu Kesempatan Untuk meminta Mahkamu Institusi Memperhatikan Akibat dari Penerimaan Sebagian itu Jangan-jangan Penerimaan Sebagian itu Justru memberantahkan Yang keseluruhan Itu masalahnya Jadi harusnya Penerimaan Menerima Tuntutan 0103 Sebagian Itu justru yang Akan menyelamatkan Demokrasi Ya Kita bayangkan Katakanlah Kalau kemudian Sampai pada Satu Keputusan Mereka menolak Semua permohonan itu Artinya Sebenarnya Kemudian Kita bisa sebut Semua lembaga-lembaga Yang ada Yang disediakan Demokrasi di Indonesia Karena salah satunya Mahkamah Konstitusi Itu yang tersisa Begitu Itu membusuk Secara sempurna Itu yang terjadi Dan itu akan Beban berat Buat Pak Prabowo Sementara Kalau kemudian Ada sebagian Diterima Dan Pak Prabowo Tetap jadi presiden Itu kan akan Membuat dia ringan Juga Dalam menjalankan Pemerintahan Kedepan Tinggal Bagaimana Kemudian Dia membuktikan Bahwa dia tetap Pro dengan Demokrasi Ya itu betul Membusuk Secara Keseluruhan Pernah-pernah Absolutly Decaying Dan pembusukan Decaying ini Yang juga Sudah diantisipasi Oleh para Ilmuwan politik Dari awal Sudah dan peluang Yang disebut Pembusukan politik Kalau konsolidasi Demokrasi gagal Salah satu yang Menggagalkan Konsolidasi demokrasi Adalah lumpuhnya Institusi-institusi Yang dianggap Pendukung konstitusi Yaitu mahkamah konstitusi Misalnya Kan ini tesis Yang dulu dibikin oleh Samuel Huntington Tentang Political decaying Jadi itu betul Kita ingatkan Secara teoretis Kita sebut teoretis Karena Kita malas untuk Meladeni Mereka malas Sekedar Omon-omon Itu tentang Kuantitatif Jadi secara teoretis Memang Para bawah Ada dalam kecemasan Kalau Mahkamah konstitusi Meloloskan Atau Sorry Menolak Dalil 0102 Seri keseluruhan Maka Kedudukan lembaga Tertinggi Hukum ini Mahkamah konstitusi Berantakan Nah kalau Diberantakan Apa yang akan Dipamerkan oleh Pemerintahan Parbawo Nanti ke depan Bahwa konstitusi itu Dijaga searah Dengan demokrasi Kan berantakannya Mahkamah konstitusi Itu menurunkan Indeks demokrasi kita Mungkin separoh 50% lagi Dan itu Menyulitkan Kepercayaan publik Untuk Memberi Agenda Yang tidak ditulis oleh Pak Parbawo Yang biasa disebut Sebagai Plank Cek kosong Itu Tidak mungkin Dipulai Parbawo Dilegitimasi Parbawo akan Diganggu terus Kedudukan Gibran Di situ juga Akan jadi tidak Smooth disitu Karena Gibran Akan dioloh-oloh Teruskan Jadi tetap Orang menginginkan Ada satu Keputusan Mahkamah konstitusi Walaupun Menguntungkan 02 Tetapi yang diuntungkan Adalah Demokrasi Bukan pasangan 0102 Yang dari awal Dianggap Pilihan yang Tidak demokratis Jadi pilihannya adalah Pertama-tama Bagi Mahkamah konstitusi Keputusannya Demokratis Atau tidak Itu dalilnya Baru Dicicil Oke Seberapa banyak Demokratisnya Tetapi Kalau ditolak Semua Artinya tidak Demokratis Keputusan Mahkamah konstitusi Itu akan Membangkitkan BEM seluruh Indonesia Untuk bergerak lagi Buru Dan LSM Pasti akan turun Kan dua hari ini Terjadi eskalasi Dan itu akan berlanjut Terus sampai Tanggal 22 Misalnya Misalnya Mahasiswa Jabutabek Sudah membuat Posko Di UNJ Dan sebagainya Dan Saya kira dengan Cara Pak Prabowo Memutuskan untuk Melarang Para pendukungnya Untuk unjuk rasa Atau menggerakkan Masa besar-besaran Itu saya kira Ini keputusan Yang tepat Dan sekaligus Juga Buat kepentingan Bangsa Dan juga kepentingan Pak Prabowo sendiri Ketika dia Katakanlah Mau balik badan Itu Dia sudah Posisinya sudah Sudah tepat Sekarang Betul Jadi buat Kalau kita pikir Secara lebih Dewasa Tindakan Pak Prabowo Itu justru Melindungi Otonomi Dari Mahkamah Konstitusi Kan Pak Prabowo Mau bilang Saya percaya Pada Mahkamah Konstitusi Kan itu Nggak usah Dibetekan Dengan Dengan masa Jadi beruntung Sebetulnya Jika Pak Prabowo Mendakhului Huruhara di jalan Nah kalau Tidak huruhara di jalan Itu Mahkamah Konstitusi Bisa Nggak Sempat Mengambil keputusan Padahal ini ada Urgen Jadi bagus betul Sikap pijak dari Prabowo Ini Prabowo ya Bukan Gibran Dan Bapak Kita mesti Lampuran Katakan itu kan Karena bagi Gibran Kemarin kan Gibran Waktu ditanya wartawan Seolah menganggap Ya kalau begitu Sampai tujuh turunan aja Itu kan Arogan Bukan segala arogan Itu pandangan yang Ilicik Sebetulnya Dan kemungkinan Pikiran-pikiran Gibran Itu Tersingkir Ketika Prabowo Memutuskan Oke Jangan ada Kekerasan Artinya Jangan ada Pengerahan Masa Nah bagi Gibran Sebetulnya Kalau dia paham Dia justru Ikut mendukung Keterangan Pak Prabowo Tapi kalau Kalau Pers bertanya pada Gibran Bisa Gibran Kembali pada Prinsip dia pertama Bahwa ya Kita udah menang Nggak boleh lagi Dipersoalkan Yang Mahkamah Konstitusi Jadi sekali lagi Ketegangan intelektual Antara Prabowo Dan Gibran Akan berlanjut Apalagi ketegangan Psikologis Oke Jadi Saya kira dengan situasi Sekarang ini Mahkamah Hakim di Mahkamah Konstitusi Itu tentu Bisa Lebih tenang Mengambil keputusan Dalam rapat Perpusat Hakim Yang akan berlangsung Bahkan sampai Besok Sebelum putusan Hari Senin Tetapi kan Kita juga tidak Menutup mata Bahwa tekanan-tekanan Semacam itu Di balik layar Pasti akan juga Sangat keras Dari penguasa Tidak mungkin Pak Jokowi Sampai di ujung Jalan seperti ini Kemudian dia Diam-diam saja Itu yang kita bayangkan Kalau kita bertanya Itu siapa Sebetulnya Yang punya ide Untuk kumpulin Masa 02 Kan 02 Merasa sudah menang Ngapain mesti kumpulin ide Di jalan Tentu kekhawatirannya Kalau dia jadi tidak menang Oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Maka sangat mungkin Mereka yang ada Di dalam lingkungan Yang sudah biasa Mengerahkan masa Biasa mengerahkan Responden palsu Untuk Kepentingan Survei ini Melakukan hal yang sama Jadi kita tidak tahu Dan pasti akan ada bocoran Sebetulnya Ini bukan masa 02 Ini masa yang diorganisir Oleh kekuatan yang lain Kepentingan mana 01 03 Ya tidak mungkin 01 03 Sangat percaya Bahwa dalil mereka Akan ditangkap Sebagai dalil etik Dari Mahkamah Konstitusi Maka sesuatu Cara Adalah membayangkan Bahwa yang akan demo itu Ya kiriman dari Kakak Pembina Oke Kita tinggal tunggu ya Ini hari-hari yang saya kiram Jangan dianggap Sederhana Ini hari-hari yang menegangkan Buat bangsa dan negara Karena menyangkut masa depan Demokrasi kita Betul Jadi sambil Sementara nanti keputusan masuk akal Terima kasih Kita jaga Supaya emosi itu Tidak jatuh di jalan-jalan Tapi jatuh di dalam argumen Yes Oke Baik terima kasih Mbak Roky Ya Oke Setelah 0% Nol kan semua hal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton